Demokrasi bergerak lurus menuju bentuknya yang paripurna, yakni demokrasi matang seperti banyak yang diproyeksikan oleh para teknokrat dan akademisi politik. Dalam arah gerak lurus non-progresif dari demokrasi tersebut, peran, fungsi, dan kontribusi partai politik ternyata, sangatlah besar. Partai politik, menurut Gus Jasil, sebagai pilar demokrasi secara berkesinambungan, terus-menerus melakukan improvisasi struktural maupun kultural. Menurutnya, terdapat satu konsepsi penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi dasar partai politik, yang benefitnya dapat dirasakan ke dalam oleh partai politik dan keluar oleh masyarakat. Yakni, coatail efek atau efek ekor jas. Ada banyak definisi lainnya dari efek ekor jas. Golder, Hicker, dan Stoll memaknai efek ekor jas atau mantel sebagai korelasi dari efek pemilihan presiden atas konfigurasi suara dalam parlemen. Dalam konteks terbatas, lanjut dia, efek ekor jas adalah variabel pemenangan dalam pemilu, yang mana pengejauhan tahannya lazim dilakukan oleh partai politik untuk mengkatalisasi perolehan suara pilek dan pilpres. Tapi dalam konteks yang lebih luas, penerapan efek ekor jas dalam pemilu merupakan bentuk penguatan mutu demokrasi. Pada intinya, pembahasan soal konsepsi efek ekor jas ini, sengaja sampaikan dengan maksud untuk menghidupkan kembali diskursus intelektual mengenai urgensi efek ekor jas ini sebagai strategi pemenangan yang selaras dengan objektif penguatan partai politik dan demokrasi. Terima kasih telah menonton!